Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Patenya Minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan saat selalu dan berah rezekinya amin oke bro pada pagi hari ini kita ketemu lagi jadi pada pagi hari ini kita akan berbagi mudah pengalaman lagi apa saja pupuk daun yang kita gunakan sampai detik ini yang mana kita sudah panen yang ke enam atau ketujuh kalau tidak salah saya bro jadi sampai saat ini kita ada menggunakan pupuk daun berapa pupuk daun jadi sebelum kita review pupuk daun waktu kita menjelaskan pupuk daun kita yang kita gunakan pada sampai saat ini kita lihat dulu perkembangan cemkal lokal kita ini bro jadi seperti terlihat disini sudah mulai merah lagi mungkin insya Allah besok kalau tidak hujan kita akan panen lagi bro ini sudah ada merah lagi alhamdulillah buahnya sampai petikan ke enam kalau tidak salah atau ketujuh kemarin ya bro kita buah cabai kita ini masih lebat bro lihat disini masih lebat disini ini barusan kita melakukan penyemprotan baru selesai bro seperti ini cabai kita sudah petikan ke enam atau ketujuh kalau tidak salah saya bro masih lebat oke bibit cabai ini bagi yang baru menonton video kita indukannya kita tidak melihat ya bro kita hanya beli cabai setengah kilo jadi tempat toke cabai terus kita pilih yang bagus-bagus dari buahnya lurus agak panjang dia terus kita ambil bijinya kita jemur terus kita semai jadi kita tanpa melihat indukannya bagaimana indukannya apakah bagus keriting atau tinggi rendahnya kita tidak tahu jadi ini adalah hasilnya bro alhamdulillah bagi yang baru mengikuti video kita silahkan cek video kita sebelumnya kita tanam cabai tanpa melihat dari indukan cabai itu sendiri dan hasilnya alhamdulillah bisa berbuah ini kata petani cabai disini bro bisa dibilang sering main kesini katanya cabai kita ini luar biasa perkembangannya walaupun sudah tua cabai kita ini daunnya masih halus tidak kaku dan hijaunya masih jauh royo-royo oke masih lebat ini bro dapat ikan ke enam atau ke tujuh terlihat disini rata walaupun ada satu dua yang keriting tidak berbuah tidak masalah itu belum rezeki kita ini contoh yang keriting keriting parah ini bro kemarin ini keriting parah yang dua ini daunnya terlihat beda dengan yang ini ini normal mulus ini ada bercak-bercak kuning ini juga tapi buahnya kita lihat disini walaupun agak pendek buahnya berbeda dengan yang ini yang normal tapi dia masih berbuah bro ini terlihat disini masih berbuah dia dan sudah kita petik ini ada yang hitam mau merah lagi nah disana pupuk daun yang kita gunakan selama ini untuk prode musim tanam ini sampai sekarang sudah petikan ke enam atau ke tujuh terlihat disini kita jelaskan satu persatu pupuk daun yang kita gunakan disini ada yang pertama ada biotogro disini selalu kita gunakan pupuk daun ini pada dari awal tanam kita sebelum kita jelaskan kita tidak promosi bro semua kita gunakan ini kita tidak promosi kita hanya berbagi ilmu dan pengalaman apa-apa saja pupuk daun yang kita gunakan dari awal tanam sampai sekarang petikan ke enam ataupun ke tujuh ini biotogro ini kita gunakan dari tujuh hari setelah tanam dan dosis yang kita gunakan yaitu 30 ml per tanki dari awal tanam tujuh hari setelah tanam sampai sekarang oke ini biotogro yang satu pupuk daun yang kita gunakan ini dari awal tanam kita gunakan tapi kalau seandainya sudah mulai berbuah seperti ini atau panen kita hentikan ini supaya buahnya bisa cepat matang nanti terlalu kuat menggunakan ini bisa tanaman kita tidak tahan penyakit karena betogro ini kuat dari perangsang tumbuhnya terus yang kedua disini ada green java green java disini adalah ini pupuk mikro yang kandungannya tertera disini ada ZN ada MN B Boron S Sulfur NO CO MGO D ini unsur mikro longklap tapi disini belum ada yang namanya apa namanya molybdenum tapi ini termasuk lengkap ini bro ini selalu kita gunakan dan barusan pun kita menggunakan ini ini dari penggunaan ini kita berikan dari awal tanam tujuh estis kita sudah menggunakan ini dengan dosis yaitu satu sendok makan datar sampai saat ini java green satu sendok makan dari tujuh esti sampai sekarang selalu kita gunakan ini oke terus yang kedua disini ada supercal nah ini supercal super kalsium ini kandungannya kalsium sangat bagus sekali ini kita gunakan pada saat musim penghujan sering hujan karena ini berupa tepung ternyata disini ini berupa tepung ya bro berupa tepung tadi ini supercal ini kita gunakan pada saat mulai berusia 35 atau 40 hari setelah tanam dan ini kita khususkan pada saat cuaca sering hujan pada saat 35 st atau 40 kita gunakan ini satu sendok makan saja tapi kalau sudah mendekati buah-buah mulai besar pada usia 60 st ke atas ini kita gunakan 2 sendok makan per tanki oke ini yang ketiga pupuk daun ini kita gunakan terus yang keempat disini ada juga kalsium tapi ini berupa butiran yang tapinya lagi ini seperti tidak dikemasan larut 100% tanpa endapan maksud disini larut tercampur dengan air tidak berupa tepung survekal ini ini berupa tepung tidak larut dia hanya tercampur saja kalau ini larut 100% tidak ada endapannya seperti ini butiran ini sama kita gunakan kalsium ini kalau seandainya di lahan kita jarang hujan tapi kita butuh kalsium jarang hujan kita gunakan kalsium high gross yang larut 100% ke dalam air kalau seandainya sering hujan kita gunakan ini kalau seandainya berupa tepung atau kalsium berupa tepung kalau seandainya jarang hujan kita gunakan ini high gross kalsium yang tidak berupa tepung supaya kebutuhan kalsium untuk tanaman cabai kita bisa tercukupi oke terus yang kelima disini ada KCL cair ini kandungannya disini ada kalium 60% boron magnesium sulfur dan kalsium ini termasuk lengkap bedanya disini tidak ada unsur pospornya ini agak ditonjolkan yaitu kaliumnya ini barusan pun kita menggunakan kalium cair ini fungsi kita penggunaan kalium cair pada masa panen ataupun menjelang buah besar supaya cabai kita ini tahan terhadap serangan hama dan penyakit dan juga buah cabai kita ini bisa tahan simpan warna lebih cerah dan mengkilat seperti terlihat warna merahnya seperti berkaca-kaca ya bro ini walaupun kita simpan di rumah satu minggu tanpa kulkas ini seminggu aman bro paling dia hanya kisut atau mengkerut dan dia tidak mudah busuk karena cabai kita ini termasuk bebas dari serang lalap buah alhamdulillah walaupun ada satu dua itu wajar tapi ini aman dari sentikan lalap buah di ksl ini kita gunakan barusan sampai sekarang masih kita gunakan ini dosisnya kita berikan 30 mili per tanki dan kita mulai penggunaan ksl ini pada usia 35 sampai sekarang ini per tanki 30 mili oke 35 st atau 40 st kita gunakan ksl cair tadi ini oke terus yang terakhir disini ini sangat penting ini bro ambition saya sudah bikin video sebelumnya yang mana fungsi ambition disini itu saya fokuskan untuk supaya tanaman cabai kita bisa tetap tumbuh normal tidak stres karena apalagi kita selalu menggunakan fungisida kimia insektisida kimia disandainya tanaman cabai kita terus menerus apalagi overdosis dari penggunaan pupuk kimia ataupun pesticida kimia ambition ini sangat bagus sekali untuk menetralkan atau supaya tanaman cabai kita bisa tumbuh normal tanpa stres dari overdosis penggunaan pupuk kimia atau pesticida kimia tadi di ambition ini kita gunakan hanya 3 atau sampai 4 kali pada sekali musim tanam di ini ambition ini tidak terus menerus kita gunakan ya bro saya menggunakan ambition ini pada usia 50 st sampai sekarang dengan jarak penyemprotan itu paling cepat hanya 10 hari sekali 10 hari sekali selalu saya gunakan ini sampai sekarang baru hanya 3 kali saya penggunaan ambition ini ini sebagai untuk stres dari pindah tanam bagus juga untuk stres dari pesticida penggunaan pesticida kimia yang terus menerus pada tanaman cabai kita ini dia itu seperti saya bilang sebelumnya bagus sekali untuk supaya tanaman cabai kita tidak stres karena kita penggunaan pesticida kimia itu sangat berpengaruh sekali pada perkembangan cabai kita ini apalagi tanaman cabai kita ini akan kita buahkan insyaallah kalau tidak ada halangan bisa kita buahkan untuk yang kedua kalinya ataupun nanti kalau panjang umur bisa kita buahkan untuk yang ketiga diambition inilah untuk menetralkan perkembangan cabai kita supaya tidak terhambat overdosis penggunaan pesticida overdosis penggunaan dari pupuk kimia ini bagus sekali cukup sekian semua pupuk daun yang kita gunakan tadi inilah yang kita gunakan pada sampai sekarang ini saya terlupa ada satu yaitu jimi hantu jimi hantu awal-awal tanam sampai usia 40 ST saya selalu menggunakan jimi hantu tapi saya mau maaf botolnya tidak ada tapi jimi hantu yang saya gunakan itu jimi hantu yang tutup biru dari 7 ST sampai usia 50 ST selalu saya menggunakan jimi hantu minimal 1 kali seminggu dengan penggunaan tunggal jadi cukup sekian bro seperti itulah pupuk daun yang kita gunakan sampai sekarang ini yang sudah petikan yang ke-6 ataupun yang ke-7 cukup sekian bro kalau seandainya ada yang mau ditanyakan tentang pupuk daun ini bagaimana acara pencampurannya apa-apa saja pupuk daun yang kita kompinasikan silahkan bertanya di kolom komentar karena kalau kita jelaskan secara rinci durasi kita terlalu panjang bro lama sekali durasinya di kolos andainya ada yang mau ditanyakan bagaimana cara mencampurnya pupuk daun ini sama apa campurannya silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share like komen dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam membagi ilmu dan pengalaman cukup sekian subscribe channel ini untuk video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh